So guys, welcome back to my YouTube channel, Yolis Band Di tema kali ini raga berbeda seperti biasanya Karena disini gue akan membahas terkait Pancasila Kenapa Pancasila? Karena ini hari lahir Pancasila, tanggal 1 Juni 2021 Jadi kita membahas sedikit lah tentang Pancasila Oke, sumbernya dari mana? So gini, jadi sekitar minggu lalu lah Gue gak ada yang kuis kecil-kecilan di Instagram gue Lalu disitu gue ngasih 5 pertanyaan terkait Pancasila Dan gue minta followers gue untuk menjawab langsung no Googling Jadi tanpa melihat Google, jadi langsung dijawab Oke, jadi followers gue tuh rentang usianya antara 18 tahun sampai 40 tahun Bisa dikatakan milenial lah ya 40%-nya itu mereka PNS, POSN Oke, kita langsung aja bahas satu persatu pertanyaan apa yang gue kasih kepada mereka Dan mereka jawabnya seperti apa So, let's go Oke, pertanyaan pertama Pertanyaan pertama itu gue kasih ini Panca artinya 5 Nah, kalau sila artinya apa? Jawabannya itu prinsip atau asas Disitu yang menjawab benar ada sekitar 36 orang Lalu yang salah itu ada sekitar 19 orang Jadi kita bahas sedikit Kata Pancasila sendiri diambil dari kata sansek kerta Dari kitab negara kertagama dan kitab sutasoma Yang artinya adalah panca adalah 5 Sila adalah asas atau dasar Nah, dari kitab sutasoma ini juga diambil istilah gineka tunggalika So, di pertanyaan ini sekitar 65% menjawab benar dan 35% salah Next question Pertanyaan kedua Kapan hari lahir Pancasila? Oke, jawabannya adalah D ya 1 Juni Kita lihat Yang benar itu ada sekitar 50 orang Wow, cukup banyak ya Dan 8 orang salah Jadi hari lahir Pancasila adalah tanggal 1 Juni 1945 Itu ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia pada sidang BPUPKI Sejak tahun 2017 1 Juni juga menjadi libur nasional 86% responden menjawab benar dan 14% menjawab salah Cukup banyak di pertanyaan kedua kali ini Oke, langsung ke pertanyaan ketiga Lambang sila keberapa? Gambar ini Rantai Dan jawabannya adalah sila kedua Kalau dilihat dari presentasenya kayaknya dikit ya yang benar ya Sebaiknya besar persalah semua Baik kita bahas sedikit Gambar rantai merupakan simbol sila kedua Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Rantai memiliki mata rantai yang berbentuk segi 4 Melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan Mata rantai yang berkaitan tersebut bermakna setiap manusia Baik laki-laki dan perempuan itu harus bersatu Dan membutuhkan satu sama lain By the way sayangnya yang tahu rantai adalah simbol sila kedua itu Hanya 45% dan 50% 5% lainnya menjawab salah Cukup menarik Pertanyaan nomor 4 Lambang sila keberapakah gambar kepala banteng ini Oke jawabannya adalah lambang sila keempat Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusia oratan perwakilan Banteng sering dilambangkan sebagai hewan yang tangguh berani dan sangat hebat Banteng juga merupakan hewan sosial yang suka berkumpul bersama kawanannya Maknanya adalah masyarakat Indonesia harus nantiasa melakukan musyawarah untuk mencapai ketemu fakat Dan musyawarah tidak hanya dilakukan dalam pengambilan keputusan melainkan juga dalam pemecahan masalah Oke sayangnya hanya 55% responden yang menjawab benar dan 45% nya salah jadi hampir setengah ya Menyampai 60% Last question Berapakah helai bulu pada masing-masing sayap Garuda? Dan teman-teman menjawab 17 Dan disini ada 26 orang yang menjawab sisanya salah semua Kalau di persen ini itu hanya 44% benar dan 56% salah cukup banyak Jumlah bulu di masing-masing sayap Garuda 17 melambangkan hari kemerdekaan Indonesia Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 Pertanyaannya cukup sulit tapi sering keluar di ujian-ujian termasuk ujian masuk CPNS ya So guys pertanyaan-pertanyaan ini yang saya tanyakan mewakili beberapa hal terkait Pancasila Yaitu arti Pancasila secara harafiah Lalu hari lahir Pancasila Simbol di setiap sila Dan Garuda sebagai lambang Pancasila So pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin bisa mewakili pengetahuan netizen milenial terhadap Pancasila Oke overall jadi 59% teman-teman atau followers netizen yang terhormat di Instagram gua itu bisa menjawab benar Atas 5 pertanyaan yang gua susun ya Oke deh guys coba kita mulai berpikir Kenapa cuma 59% yang tahu tentang Pancasila Bahkan kayaknya nanya-nanya 60% Kalau gua ganti pertanyaan terkait Kipok, Marvel, terus gosip artis Pasti lebih gini deh presentasinya Kalau gua lihat deh pertanyaan-pertanyaan tersebut yang cukup banyak itu terkait pengetahuan hari lahir Pancasila 1 Juni Ya karena mungkin hari libur kali ya jadi ada ingat seperti itu Oke sekarang 76 tahun umur Pancasila dan 75 tahun Indonesia Merdeka Tapi pengetahuan ideologi kita kayaknya harus kita tingkatkan lagi deh terkait Pancasila Harus belajar, 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 belajar terus Mari kita introspeksi, benahi dasar kita untuk bersama-sama membangun bangsa Perbaiki pengetahuan kita dalam dasar negara Agar kita mampu mengejarkan anak-anak kita nanti Untuk menciptakan generasi baru untuk Indonesia yang lebih hebat lagi Yuk bisa yuk Sekian dari gue Yo Disbet Terima kasih telah menonton